Kisah Nabi Muhammad, mulai dari kelahirannya hingga wafat. Muhammad, lahir di Mekah, 570 meninggal di Madinah, 8 Juni 632, adalah seorang Nabi dan Rasul terakhir bagi umat Muslim. Muhammad memulai penyebaran ajaran Islam untuk seluruh umat manusia dan mewariskan pemerintahan Tunggal Islam. Muhammad sama-sama menegakkan ajaran Tauhik untuk mengesahkan Allah sebagaimana yang dibawa Nabi dan Rasul. Sebelumnya, Muhammad lahir pada tahun 570 M di Mekah, ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Ayah Muhammad meninggal dunia ketika Muhammad berusia 6 bulan dalam perut ibunya, dan ibunya meninggal dunia ketika Muhammad berusia 6 tahun, ketika bayi ia disusui oleh ibu susuannya, Halimatus Sadiyah. Setelah yatim piatu, Muhammad dibesarkan di bawah asuhan kakeknya Abdul Muttalib sampai berusia 8 tahun, kemudian Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Talib selama hampir 40 tahun. Beranjak remaja, Muhammad bekerja sebagai pedagang. Muhammad terkadang mengasingkan diri ke sebuah gua hingga bermalam-malam untuk merenung dan berdoa. Diriwayatkan dalam usia ke-40, Muhammad didatangi malaikat Jibril dan menerima wahyu pertama dari Allah. Tiga tahun setelah wahyu pertama, Muhammad mulai berdakwah secara terbuka, menyatakan keosaan Allah dalam bentuk penyerahan diri melalui Islam sebagai agama yang benar dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Muhammad menerima wahyu berangsur-angsur hingga kematiannya. Praktik atau amalan Muhammad diriwayatkan dalam hadis, dirujuk oleh umat Islam sebagai sumber hukum Islam bersama Al-Quran. Muhammad bersama pengikut awal mendapati berbagai bentuk perlawanan dan penyiksaan dari beberapa suku Mekah. Seiring penganiayaan yang terus berlanjut, Muhammad membenarkan beberapa pengikutnya hijrah ke Habsyah, sebelum Muhammad memulai misi hijrah ke Madinah pada tahun 622. Peristiwa hijrah menandai awal penanggalan kalender hijriah dalam Islam. Di Madinah, Muhammad menyatukan suku-suku di bawah periaga Madinah. Setelah 8 tahun bertahan atas serangan suku-suku Mekah, Muhammad mengumpulkan 10.000 Muslim untuk mengepung Mekah. Serangan tidak mendapat perlawanan berarti dan Muhammad berhasil mengambil alih kota dengan sedikit pertumpahan darah. Peristiwa tersebut dikenal dengan istilah Fatul Mekah. Ia menghancurkan berhala-berhala. Pada tahun 632, beberapa bulan setelah kembali ke Madinah Husay menjalani haji wadah, Muhammad jatuh. Sakit dan hingga akhirnya meninggal dunia pada Juni 632. Sepeninggalnya, Abu Bakar dilantik sebagai halifah pertama dalam sejarah Islam. Selesilah Muhammad dari kedua orang tuanya kembali ke Kilab bin Murah bin Kap bin Luwai bin Galib bin Fihr, Qurais bin Malik bin Anadr, Kais bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah, Amir bin Nilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'at bin Adnan. Selesilah sampai, Adnan disepakati oleh para ulama, sedangkan setelah Adnan terjadi perbedaan pendapat. Adnan secara umum diakini adalah keturunan dari Ismail bin Ibrahim, yang selanjutnya adalah keturunan Sem bin Nuh. Walaupun demikian, terdapat sejarawan yang menyusun silsilah yang lebih jauh lagi. Muhammad bin Ishaq bin Yasar Al-Madani, di salah satu riwayatnya menyebutkan silsilah hingga adem. Tersebut adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Kushai bin Kilab bin Murah bin Kaab bin Luwai bin Galib bin Fihr, Kuraish bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Nilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'at bin Adnan bin Udat bin Al-Mukawam bin Nahur bin Tayrah bin Yarud bin Yasjub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim bin Tarikh, Azar bin Nahur bin Saru bin Rau bin Faliks bin Aibir bin Shaliks bin Arfahsyat bin Sem bin Nuh bin Lamiks bin Mutu Shaliks bin Ahnuh bin Yarda bin Mahlil bin Kinan bin Yanis bin Shits bin Adem. Mukjizat. Seperti Nabi dan Rasul sebelumnya, Muhammad diberikan irhasat. Pertanda, akan datangnya seorang Nabi, seperti yang diakini oleh umat Muslim telah dikisahkan dalam beberapa kitab suci agama Samawi. Dikisahkan pula terjadi pertanda pada masa di dalam kandungan, masa kecil dan remaja. Muhammad diakini diberikan mukjizat selama kenabiannya. Umat Muslim meyakini bahwa mukjizat terbesar Muhammad adalah kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran. Hal ini disebabkan karena masa itu kebudayaan bangsa Arab yang sedang maju adalah dalam bidang ilmu sastra, khususnya bahasa dan syair. Dikatakan sebagai mukjizat karena Al-Quran dianggap memiliki tatanan sastra Arab tingkat tertinggi yang disampaikan oleh seorang buta uruf, dan setiap mukjizat yang dibawa oleh para rasul selalu menandingi arah gejala, tren, yang sedang ramai. Kemudian Al-Quran juga mengubah total segi kehidupan bangsa Arab dengan membawa banyak peraturan keras untuk menegakkan dasar-dasar nilai budaya baru, yang sebelumnya moral. Dan perilaku mereka sangatlah rusak, seperti menyembah berhala, berjudi, merampok, membunuh anak-anak karena takut akan kemiskinan dan kelaparan, minum-minuman keras, saling berperang antar suku dan lain-lain. Mukjizat lain yang tercatat dan diakini secara luas oleh umat Islam adalah terbelahnya bulan serta perjalanan Isra dan Miraj dari Madinah menuju Yerusalem dalam waktu yang sangat singkat. Kemampuan lain yang dimiliki Muhammad adalah kecerdasan serta kepribadiannya yang banyak dipuji serta menjadi panutan para pemeluk Islam hingga saat ini. Beberapa hadis meriwayatkan beberapa ciri fisik yang diceritakan oleh para sahabat dan istrinya. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Muhammad berperawakan sedang, berkulit putih kemarahan, berjanggut tipis, dan digambarkan memiliki fisik yang sehat dan kuat oleh orang di sekitarnya. Riwayat lain menyebutkan Muhammad bermata hitam, tidak berkumis, berjanggut sedang, serta memiliki hidung bengkok yang sesuai dengan ciri antropologis bangsa Semit pada umumnya. Selama hidupnya Muhammad menikah dengan 11 atau 13 orang wanita, terdapat perbedaan pendapat mengenai hal ini. Pada umur 25 tahun dia menikah dengan Khadijah, yang berlangsung. Selama 25 tahun hingga Khadijah wafat. Pernikahan ini digambarkan sangat bahagia, sehingga saat meninggalnya Khadijah, yang bersamaan dengan tahun meninggalnya Abu Talib Pamannya, disebut sebagai tahun kesedihan. Sepeninggal Khadijah, Haulah binti Hakim menyarankan kepadanya untuk menikahi Saudah binti Zamah, seorang janda, atau waishah, putri Abu Bakar. Atas perintah Allah, Muhammad menikahi. Keduanya, kemudian Muhammad tercatat menikahi beberapa orang wanita lagi hingga jumlah seluruhnya sekitar 11 orang, 9 di antaranya masih hidup sepeninggal Muhammad. Para ahli sejarah antara lain Wat dan Espresso berpendapat bahwa sebagian besar perkawinan itu dimaksudkan untuk memperkuat ikatan politik, sesuai dengan budaya Arab, atau memberikan penghidupan bagi para janda, saat itu janda. Lebih susah untuk menikah karena budaya yang menekankan perkawinan dengan perawan. Perbedaan dengan Nabi dan Rasul terdahulu. Dalam mengemban misi dakwahnya, umat Islam percaya seperti yang disebutkan di dalam Quran dan Hadis, bahwa Muhammad diutus Allah untuk menjadi Nabi bagi seluruh umat manusia, sedangkan Nabi dan Rasul sebelumnya hanya diutus untuk umatnya masing-masing, seperti halnya Musa. Yang hanya diutus untuk Bani Israel saja. Sedangkan kesamaan ajaran yang dibawa Muhammad dengan Nabi dan Rasul sebelumnya ialah sama-sama mengajarkan keesaan Tuhan, yaitu kesaksian bahwa Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah. Demikian video kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe. Terima kasih.